eh kaget gua kaget gua mas lu pokoknya jangan masuk konten pokoknya oke teman-teman kembali lagi di channel tercinta kita dinamik channel bersama gue Alvin dan kali ini gue mau ngebahas brio lagi nah ini buat teman-teman anak-anak racing pokoknya harus ini referensi banget lah pokoknya untuk Honda brio nah kita langsung tanya aja ya ke onernya mas Fadli halo mas halo mas alhamdulillah ya nah mas bisa diceritain gak nih ini Honda brio tahun berapa mas Honda brio tahun 2016 ini aliran racing banget nih mas gue liat iya kenapa nih racing nih mas selera gue sih selera di racing ya wah kukil nah ini engine nya gue nyangka juga gak bakal standar nih nih pasti banyak banget pelintilan yang udah diganti ya mas ya udah 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 banyak banget nah teman-teman sebelumnya kita mau ngebahas nih mas dari eksterior tampak depannya apa aja nih yang diganti mas eksterior pertama damper ya carbon ya kalau cup, cup carbon kevlar kevlar iya damper gue upgrade pake mobilio tipe E tipe E tipe E mas tipe E oke sama ditambahin lift liftnya ya terus tali strip sama lampu gue upgrade ke yang RS yang RS keren banget sih nih nah ini grillnya nih lada beda nih soalnya iya gue copot covernya gue copot oh covernya dicopot jadi kayak gini tapi konsepnya masih makin-makin ini ya makin kena malah ya makanya iya 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 nah bisa sama apa lagi mas sama penambahan front race bar oh oke yang merah ini ya agak nyelip sih tapi kalau looknya dari luar tuh emang keliatan makin ini ya racing banget iya nah bisa diceritain ya ini spill dikit mas untuk harganya cupnya berapa mas cupnya ini kisaran 2,8 2,8an iya 2,8an itu udah cup dibikin baru dicetak baru gitu iya cetak baru nah mas kira-kira headlampnya berapa mas kisaran headlampnya ini gue beli dapet di angka 2,8 2,8 belum sama custom belum sama custom nah kalau sama customnya gue ini custom abis 1,2 1,2 iya ya berarti kurang lebih 3 jutaan lah lebih 4 jutaan lah ya 4 jutaan ya masih worth it lah terus untuk bumper ini beli copotan beli copotan beli copotan itu kisaran berapa om gue dapet di angka bumpernya aja belum lama lips ya itu 900 ribu 900 ribu nah untuk lipsnya lipsnya ini 1 bijinya gue beli 300 ribu 300 ribu iya 1 biji ya kanan kiri 600 berarti termasuk water lumayan terjangkau lah terjangkau itu nah ini untuk yang ininya mas front race bar ini kebetulan gue punya rekanan gue produksi sendiri oh produksi sendiri front race bar terus kayak street bar roll bar key bar itu gue produksi sendiri oh nah temen-temen buat referensi nih berarti gak usah nyari-nyari ke yang lain mas padly aja nih boleh plantak-plantak kira-kira spill harganya dong mas kalau front race bar ini gue jual di angka 450 ribu oke nah kira-kira ada yang lewat gak nih mas kalau dari depan sih udah udah ya udah nah kita langsung ke samping nih nah disamping ini mulai dari fitmentnya dulu nih mas kaki-kakinya pake apa nih mas kaki-kaki gue per custom per custom shocknya juga custom shock custom nah berarti pake apa tuh mas kalau untuk video ini gue pake jazz jazz depan belakang pake jazz jazz semua semuanya jazz nah berarti custom kira-kira belakang tuh mas ini gue custom abis 2 jutaan 2 jutaan iya masih worth it sih masih nah kalau untuk ininya nih kaki-kakinya peleknya pake apa nih peleknya gue pake SSR Type-C produksinya dari JF Luxury oke dan bannya mas bannya cempiro SX2 cempiro SX2 ya nah ini ada ini apa namanya ini tire boom tulisan iya iya itu kira-kira berapaan mas totalnya semua velg dan bannya plus ini kalau velgnya aja total ya itu kisaran gue abis di 6 juta setengah sampai 7 jutaan oke iya masih ini sih ring 16 15 oh 15 iya ring lembarnya mas lebarnya 6 setengah ET nya 42 nah ini laknatnya juga diganti ya iya diganti pake apa mas laknatnya gue ori oh ori ya ori gue cilup pake candy oh gitu dicit candy dicit candy iya nah kira-kira apa lagi nih mas untuk sampingnya ini gue tambahin ini mas set card oh set card iya kan kalau tipe gue belum ada nih gue bukan yang RS gue tambahin set card sama talang air gue rubah yang terbarunya yang slim untuk spionnya mas spionnya masih standar sih oh masih standar masih standar nah untuk set card nya ini kisaran berapa mas set card nya ini gue dapet di angka 1,5an 1,5an kanan kiri ya kanan kiri enggak termasuk yang tadi lips depan gitu ya enggak beda lagi nah kalau untuk talang airnya nih talang airnya ini 300 ribuan 300 ribuan iya ya masih oke lah lebih simple lagi ya iya lebih simple nah kita lanjut ke belakang nih ya teman-teman nah ini dia bisa dijelasin kan ya mas ini kayaknya spoiler juga udah custom-an nih iya ini gue oke apa mas ini spoon pake spoon iya kevlar lagi-lagi kevlar nih kevlar ya iya pokoknya gak jauh-jauh lah anak racing lah pokoknya sama bumper gue bolong-bolongin wih gokil sama ini frame plat nomor plat nomor juga ganti iya gue langsung mesen dari Thailand wih langsung Thailand langsung Thailand gokil Thailand cuy nah boleh jelasin dari spoilernya lu mas kira-kira spoiler ini 1,8 1,8 iya udah plus sama pevlarnya udah oh sudah ini buat sendiri juga mas enggak ini gue kebutuhan beli dari orang oke nah untuk ini nih frameless frameless ini gue dapet di angka 500 ribu 500 ribu sepasang 1 doang 1 doang 1 doang 500 ribu 1 doang 500 ribu ya kalau buat anak modifikasi mah apa sih yang gak iya nah ini muffler-nya nih muffler-nya pake apa nih mas ORD ORD dia full set mas gue full set nah sebenernya ini nih yang aduh anak racing banget ini mas ya ini boleh gue buka gak sih mas Yoh bisa dibuka nih biar temen-temen tau nih langsung aja lah ke bagian belakangnya nih di bawah sebenernya ada lagi sih mas oh ada lagi ya ada ini lower bar di baling bawah lower bar ya iya berarti sebenernya sembunyi juga ya iya lower bar itu kisaran berapa tadi mas untuk lower bar lower bar 1,4 1,4 emang bikin rigid juga ya mas iya rigid nah ini nih ini bisa digitasiin gak nih mas ini dari belakangnya nih mas ini udah gue tambahin key bar key bar nah ini ada ini juga nih tabung apar buat safety juga nih ibadat kalau tapi jangan sampe lah jangan sampe jangan sampe ini jaga-jaga aja jaga-jaga nah bangkunya udah juga ini ya mas ya bangku bangku udah kosong juga udah udah gue lepas ini apa namanya gue bingung juga nih jelasin karena racing juga racing banget ini konsepnya gitu kan iya ini roll bar roll bar ini ini sampai wah di dalam ini juga custom juga mas lagi-lagi mas Paddy yang ini juga ya custom juga ya custom juga nah ini bisa dispil gak mas untuk harganya kalau key bar ini kita di range harga tergantung model ya itu iya mulai dari angka 800 800 sampai 1,3 an 800 sampai 1,3 tergantung model tergantung model nah ini ada sub juga nih mas ada ini pake apa nih GL Audio GL Audio iya ya sebenernya buat ini aja ya mas ya apa manjain telinga iya manjain telinga jadi gak harus kenal pot terus nih iya soalnya gak harus kenal pot terus soalnya kan gimana sih kalau menurut gue gue gak bisa nikmatin luarnya nih mobil kalau lagi bawa kan mau gak mau gue harus gimana caranya gue nikmatin mobil dari dalam oke lah kira-kira ada yang ini gak mas tinggal gak nih untuk dari tampilan belakang kalau tampilan belakang udah udah ya udah cukup nah berarti kita langsung ke engine aja nih ke engine boleh ya nasaran kan teman-teman boleh kita langsung aja nih nah teman-teman sebelum kita bahas depan engine-nya kita beralih ke interiornya dulu nih nah mas Padli bisa didelasin gak nih interiornya ada apa aja ini gue liat ada defy juga ya indikator indikator apa aja nih mas ini indikator water time oil press sama oil time tapi semuanya fungsi juga fungsi semua ini kira-kira budgetnya berapa kebetulan ini gue ngambilnya yang high grade ya itu per bijinya di angka 700 ribu nah kira-kira apa lagi nih mas setirnya nih setir setir gue pake spoon pake spoon iya ini bisa dicopot gitu mas oh enggak enggak gue pasang quick release nya tapi sebenernya bisa juga ya bisa kalau gue simpen di rumah quick release nya nah ini kira-kira budget berapa nih mas ini gue setir beli 7 juta 7 juta 7 juta untuk setir ini ya iya setir sama penambahan kayak bautnya nih oh itu udah termasuk mas apa belum beda oh beda lagi beda lagi sampai perintilan kayak begini mas yang di jum-jum lah masuk untuk joknya nih mas aduh gue sampai ke ini nih saking enaknya nih ya masih nyaman sih mas menurut gue sih dan kalau ada manuver-manuver kayaknya masih kayak berasa di peluk juga ya iya nah ini joknya pake apa nih ini breads breads iya buatan lokal dia tipe apa mas ini yang lokal sih gue yang lokal oke sama ke sabel-sabeltnya juga nih iya si jual takata 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 eh kaget gue kaget gue mas lu pokoknya jangan jangan masuk konten nah ini bisa dijelasin gak nih mas ini berapa nih harganya nih mas ini joknya 2,8 2,8 ya pasarnya emang segitu sih mas untuk seatbeltnya nih seatbeltnya gue dapet di angka 1,5 1,5 oke nah kira-kira apa lagi nih mas nah ini kalau di depan ini apa ini OBD OBD iya ini lebih lengkap lebih lengkapnya disini sensor juga sebenernya ngebaca sensor indikator juga ya indikator terus ada takometer takometer pokoknya semuanya yang ada disini tuh fungsi semua fungsi semua oke oke nah ini kalau untuk audio gimana mas audio gue pake speaker 2-way 2-way head minute-nya kenwood kenwood nah apa namanya untuk 2-way nya ini kisaran harganya berapa? 2-way nya di kisaran harga 1,8 1,8 nah ini pake apa mas 2-way ini gue pake orca nah kira-kira ada lagi gak nih mas? iya paling kalau dari audio kayak power 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 nya itu pake precision precision itu total audio nya kira-kira jadi berapa tuh? total audio nya aja gue kisaran di angka 10-an 10-an ya? iya ya lumayan ya gimana buat memanjakan kuping juga lah ya lagi berkebaran ya tapi bikin nyaman aja udah pokoknya biar racing lu sangat di luar tapi adem di dalem adem di dalem hahaha oke mas kita langsung beralih ke engine B sekarang gue penasaran juga nih temen-temen juga penasaran oke langsung aja ke depan oke temen-temen sekarang kita lagi ada di depan mobilnya ini depan engine nih nah mas Padli bisa dijelasin gak nih engine B nya pake apa aja nih? perintilan yang udah diganti perintilannya gue nambahin kabel grounding 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 oke terus bracket aki gue ganti bracket aki terus kayak selang-selang nih pake samco pake samco iya terus stud bar terus open filter open filter ya sama tutup tutup berat oke oke nah ini gue bingung juga nih ini soalnya racing banget ini satu-satu bisa dijelasin harganya gak mas? dari open filter nya nih open filter nya ini ini gue dapet di angka 1,6 oke 1,6 terus untuk ininya? itu bracket aki bracket aki bracket aki itu 150 ribu 150 ribu iya terus kabel grounding ini di angka 500an 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 nah stud bar nya nih stud bar ini gue bikin gue sedih bikin lagi iya berapa nih mas? kalau stud bar ini kita di angka 600 ribu sampai 900 ribu iya sebenernya masih worth it banget nih iya tergantung model lagi-lagi iya klaim-klaimannya kabel grounding juga gue perhatiin semuanya Thailand lagi mas? Thailand lagi Thailand lagi oke temen-temen berarti untuk engine gak ada yang kelewat nih mas ya? paling kalau engine kayak gue udah porting police oh porting police blok ya? blok oke terus sama dalemannya udah gue blueprint ulang ditimbang lagi nih dalem-dalemannya oke throttle body nya udah gue ganti iya terus broken ass nya udah racing kira-kira ada yang kurang gak nih mas? gak ada sih gak ada yang kurang gak ada oke mas dari mas pardy sendiri pesan buat temen-temen nih khususnya honda brio yang pengen bikin mobil tail look style racing kayak gini apa nih mas? kalau gue ya lebih baik lo modif itu dengan selera lo sendiri dengan hati dengan hati iya oke lo kalau modif cuma kayak lo ngikutin orang dikit-dikit lo pasti bakal berubah konsep lo itu bisa jadi bukan ngikutin orang kayaknya mungkin orang menjadi referensi kan? iya betul jadilah pembeda tetap iya jadi kalau gue modif tuh gimana caranya? gue beda sendiri nih sama orang oke temen-temen thank you sebelumnya sama-sama mas semoga konten hari ini gue bersama mas pardy ngebahas honda brio racing nya ini bermanfaat menjadi referensi buat temen-temen sekalian oke sebenarnya thank you bye 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 bye